Selamat datang di Cari Sport, berikut adalah lanjutan BRI Liga 1 2022-2023, hasil pertandingan pekan ke-8, disertai kelas main, top score, top asis, dan jadwal pertandingan berikutnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui aktif terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Berikut adalah hasil pertandingan BRI Liga 1, pekan ke-8, hari Sabtu, 3 September 2022, dibuka dari Derby Jawa Tengah, Persi Solo, dengan PSY Semarang, berakhir dengan skor kacamata 0-0. Pertandingan selanjutnya antara Persi Kabu 1973 akan menghadapi Borneo FC pada pukul 18.15 WIB, live di video.com. Di partai terakhir ada Persija Jakarta akan menghadapi Bayangkara FC pada pukul 20.30 WIB, live di Indosiar. Berikut adalah kelas main sementara BRI Liga 1, pekan ke-8. Di peringkat pertama ada Madura United dengan Torean 19 poin, dikuti Borneo FC 18 poin, Bali United di peringkat 3 18 poin, PSM Makassar di peringkat 4 17 poin, dan Persi Tatangerang dengan 15 poin. Sementara itu di zona merah ada Rans Nusantara di peringkat 16 dengan Torean 5 poin, di peringkat 17 Barito Putra dengan Torean 3 poin, dan Persi Kediri di peringkat 18 dengan 2 poin. Sementara itu PSY Semarang ada di peringkat 12 dengan Torean 8 poin, dan Persi Solo di peringkat 14 dengan Torean 7 poin. Sementara itu partai di hari Minggu 4 September 2022, Persi Bandung akan menghadapi Rans Nusantara pada pukul 16 lewat 0-0 WIB, live di Indosiar. Di partai kedua ada Dewa United yang akan menjamu PSS Leman pada pukul 18 lewat 15 menit WIB, live di Indosiar. Di partai terakhir ada PS Barito Putra akan menghadapi Arema FC pada pukul 20 lewat 30 menit WIB, live di Indosiar. Berikut adalah top skor sementara BR Liga 1 sampai Pekan ke-7, Mateo Spato dari Burnio FC dengan 7 gol. Diikuti Davida Silva Persib Bandung 6 gol, Lulinya Madura United 6 gol, Ahmad Nur Hardianto Burnio FC 4 gol, dan Dimas Derajat 4 gol. Berikut adalah top asis sementara BR Liga 1, Ramiro Fergunsi dari Persita Tangerang dengan 5 asis. Dikuti Fadil Saosu Bali United 4 asis, Beto Cunsalves Madura United 3 asis, Bruno Dibal Tira Persikabu 3 asis, dan Esteban Vizcara Madura United 3 asis. Terima kasih telah menyiapkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih.